Nah ada yang mengatakan bahwa kampanye gimmick Prabowo ini mirip seperti yang diterapkan oleh Bombo Marcos di Filipina saat mengikuti pertarungan Pilpres di Filipina. Jadi dia bisa terpilih masif kampanye, lebih memilih kampanye masif di sosmed ketimbang menghadiri dialog-dialog yang diundang. Apakah Anda juga melihat strategi ini yang sedang diterapkan oleh Kubu Prabowo Gibran? Ya, memang ada semacam kemiripan dalam konteks strategi pendekatan komunikasinya. Karena bagaimanapun juga, tadi barusan kita bahas bertiga sama Mas Ugi dan juga Mas Siko, bahwa dalam konteks akses informasi politik masyarakat itu umumnya, pertama itu memang televisi yang pertama. Yang kedua itu biasanya billboard, tapi billboard kan akses informasinya terbatas, tapi yang cukup besar adalah medsos. Nah materi-materi yang bersifat kimik, yang sifatnya sensasional tadi itu, itu seringkali masuk di ranah medsos. Nah kekuatan dari medsos itu dia mampu merecehkan demokrasi. Nah menurut informasi yang saya dapatkan dari beberapa lembaga keamanan ya, konon, sejumlah medsos, saya tidak perlu sebutkan, itu mereka memang memiliki sebuah semacam kegiatan pelintian yang cukup serius untuk menggunakan event-event demokrasi besar di sejumlah negara sebagai laboratorium. Untuk mengukur efektivitas mereka dalam konteks memberikan pengaruh terhadap preferensi politik masyarakat, bagaimana mempengaruhi dan lain sebagainya. Nah itu kemarin terjadi di Filipina, dan itu terkonfirmasi bahwa kemudian dengan receh-recehan demokrasi yang harusnya berbicara tentang substansi, itu justru lebih banyak bicara tentang hal yang receh tadi, dan itu betul-betul menggeser. Dan dalam konteks demokrasi elektoral, hal itu sangat efektif. Hal sama kemarin juga hampir dilakukan, dan juga sudah dilakukan di Turki, oleh karena itu gap antar Erdogan dengan lawannya juga sangat tipis di sana. Menurut informasi spekulatif itu, Indonesia adalah salah satu the next target dalam konteks upaya untuk mengkonfirmasi seberapa efektif mesin media sosial itu sebagai upaya untuk tadi menggeser sebuah persepsi, mempengaruhi publik, dan sebagainya. Nah oleh karena itu di level ini memang menjadi tantangan serius, tetapi tadi di diskusi kita, kalau materi yang sifatnya gimmick itu, sifatnya adalah kemasan secara umum, kalau misalnya tidak diimbangi dengan substansi, biasanya dia akan jomblang. Nah oleh karena itu, patut dicurigai memang, kalau misalnya ada capres-capres yang mencoba untuk tidak masuk lebih lanjut, lebih jauh, lebih dalam, dalam konteks substansi. Nah tentu di sini bukan tudingannya ke Prabowo Gibran, barangkali Prabowo Gibran juga sedang mempersiapkan diri dengan tim kontennya dan sebagainya, tetapi debat yang tadi sudah disampaikan KPU akan dilakukan capres itu tiga kali, capres dua kali, itu akan mengkonfirmasi seberapa efektif pendekatan gimmick tadi dengan kekuatan substansi yang akan disampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.